Intro Halo penonton Love Indonesia, saya Budiman Dimanapun kalian berada bagaimana kabar kalian hari ini Saya doakan semoga kalian selalu sehat dan selalu dimurahkan rezekinya Amin Media Vietnam anggap timnas Indonesia beruntung tak dibantai raksasa Asia Australia Kekalahan timnas Indonesia dari Australia Dileg pertama grup G kualifikasi Piala Asia U23 2022 Langsung mendapatkan sorotan media Vietnam Seperti diketahui timnas Indonesia U23 baru saja menelan kekalahan dengan skor 23 dari Australia Dalam ajang kualifikasi Piala Asia U23 2022 Di Stadion Pamir Dunsahat Betajik Sistan Selasa 26 Oktober 2021 Malam Waktu Indonesia Barat Gawang timnas Indonesia U23 yang dijaga Hernando Ari harus rela dibobol oleh 3 pemain Australia Yanni Mark Tokis di menit ke-53 Patrick Wood di menit ke-59 Dan Jacob Italiano di menit ke-77 Sedangkan 2 gol timnas Indonesia ke gawang Australia Dicetak oleh sepakan keras Witan Sulaiman di menit ke-63 Dan tembakan terarah Taufik Hidayat di menit ke-84 Hasil negatif dari pasukan Simtayong tersebut langsung mendapat sorotan serius Dari media Vietnam Detao 247 Dalam artikelnya media tersebut beranggapan kalau sekuat Garuda hanya beruntung Karena tidak menjadi bulan-bulanan Australia Apalagi negeri Kanguru sempat gagal mengeksekusi tembakan penalti pada menit ke-4 Kemudian meski terus melakukan tekanan Sekuat Australia tidak tampil dengan kekuatan penuh Karena minus 4 pemain dari klub Liga Inggris Saat pertandingan baru berjalan beberapa menit Australia U23 mendapat hadiah penalti Namun pemain yang mengenakan nomor punggung 9 Melakukan tendangan yang sangat lembut Tulis Detao 247 Meski tidak mengeluarkan kekuatan pemain terbaik Australia U23 tetap menjadi tim yang berperingkat tinggi di turnamen ini Guru dan siswa pelatih Simtayong diremehkan dibandingkan dengan lawan Sehingga peluang memenangkan tiket ke final tidak tinggi Tutup Detao 247 Bagaimana menurut kalian? Kita suka dengan video ini Nantikan video kami selanjutnya Dan salam olahraga Terima kasih kerana menonton! Sub indo by broth3rmax